Intro Satpol PP Kota Semarang menyegel 13 tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan pada Senin malam 7 Februari 2022. Penindakan tegas ini dilakukan seiring meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Semarang, Jawa Tengah. 13 tempat usaha di Puri Anjas Moro telah disegel, yakni 2 Alphamart, 1 Indomaret, 2 Alphamidi, toko pakaian, barbershop, presto masakan padang, cafe skenario, dan toko kue Holland Bakery. Selain itu, ada juga 3 cafe di kawasan Pantai Marina turut disegel. Penyegelan tersebut ditandai dengan pemasangan pita kuning larangan melintas dan stiker segel. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, mengatakan penyegelan dilakukan menindak lanjuti mulai tingginya angka kasus COVID-19. Kita hari ini menindak lanjuti terkait dengan COVID-19. Kita itu tinggi, hampir 350 ke atasnya. Sehingga Kota Semarang turun di level 2. Sehingga perintah pimpinan dicek untuk aplikasi peduli-lili. Ternyata banyak yang tidak pakai aplikasi. Mulai dari Apa? Alfa, Maret, apa-apa itu. Terus Alfa, Medi itu. Itu sudah 2 tahun. Jadi, kami tidak berbicara sosialisasi. Tapi kami langsung menegakkan perda. Kita sudah, warga itu sudah ngerti lah. Jadi, ini benar-benar omikron sudah tinggi. Saya minta tertib. Nah, tadi kita cek mulai dari kita keluar kantor di jalan mana itu kan? Turian Jasmoro. Turian Jasmoro, sampai kita di Marina. Rata-rata mereka tidak ada aplikasi peduli-peduli-peduli itu wajib. Sementara itu, seorang karyawan kafe di Pantai Marina bernama Rian mengaku kaget adanya penyegelan ini sebab ia sebelumnya tak menerima informasi akan adanya rahsia. Daniel Huli melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Terima kasih.